Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa proses verifikasi faktual terhadap Partai Calon Peserta Pemilu 2019 mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia. Partai Pelindung telah mempersiapkan semua kelenggapan dan optimis lolos dari tahapan verifikasi faktual KPU di semua daerah. Proses verifikasi faktual terhadap Partai Calon Peserta Pemilu 2019 mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia. Untuk menghadapi tahapan pemilu ini, Partai Pelindung telah menyiapkan semua kusyaris partai untuk menerima kedatangan tim verifikasi faktual di tingkat pusat dan daerah. Di Solok, Sumatera Barat, proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPUD Kota Solok terhadap Partai Perindu berjalan langsung. Dalam pemeriksaan tim KPUD Solok menyatakan, DPD Partai Perindu Kota Solok telah memenuhi syarat sebagai kawang peserta pemilu 2019. Partai Perindu di Kota Solok ini memang sudah memenuhi daripada untuk penyidikan keanggotaan. Insya Allah sudah lengkap kita. Kita teliti tadi semuanya sesuai dan sesuai dengan kebenarannya. Dan juga dari struktur kepengurusan Ketua Sekretaris Jendara dengan dirintis KTP dan KTA-nya itu sama. Sementara itu, DPW Partai Perindu Provinsi Sumatera Selatan juga telah melewati proses verifikasi faktual oleh KPU Provinsi Sumsel. Semua persyaratan Partai Pimpinan Hari Tanu Sedibio ini dinyatakan lengkap. Alhamdulillah semuanya lancar dan kalau tidak ada halangan ya semuanya bisa kita nyatakan manusara. Sudah lama sekali kita tunggu. Alhamdulillah dalam verifikasi tadi semua dinyatakan lengkap. Partai Perindu juga sukses melewati proses verifikasi faktual di Ciamis dan Temanggu. Semua persyaratan yang diminta oleh KPUD dinyatakan lengkap. Mulai dari dokumen kepengurusan, kantor sekretariat, sampai keterwakilan perempuan. Alhamdulillah dari hasil tadi yang disampaikan oleh KPU atau tim dari KPU bahwa verifikasi yang pertama hari ini untuk Perindu dan Perindu dinyatakan cukup bagus. Partai Perindu telah mempersiapkan semua kelengkapan dan optimikolog dari tahapan verifikasi faktual KPU semua daerah. Tim Liputan Ayu, melaporkan.